Pembangunan di Ibu Kota Negara, IKN, terus menunjukkan progres yang signifikan. Hal ini, kata Sekretaris Camat Sekcam, Sepaku Adi Kustaman, terlihat dari beberapa proyek yang hampir selesai pengerjaannya dan ada pula yang masih berjalan. Adi Kustaman menjelaskan, beberapa proyek yang pengerjaannya hampir selesai, yakni proyek strategis nasional seperti Bendungan Sepaku Semoy dan Intek Sepaku. Bendungan Sepaku Semoy yang seluas 378 hektare saat ini dalam proses pembebasan lahan. Proyek IKN ada beberapa yang sudah berjalan, pertama yang proyek strategis nasional, yakni Bendungan Sepaku Semoy, ucapnya pada Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Sementara itu, ada pula proyek yang saat ini tengah berjalan, di antaranya proyek instalasi pengolahan air IPA, jaringan sistem pengolahan air minum SPAM, serta pengadaan tanah dalam rangka pembangunan instalasi pengolahan air limbah IPAL, dan tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Menurut Adi Kustaman, seluruh proyek tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan KIP. Beberapa di antara proyek tersebut, ada yang lokasinya berada di atas tanah masyarakat, yakni di Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan. Kendati demikian, lanjut Adi, hal itu tidak menemui kendala lantaran saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik. Terima kasih telah menonton!